Angkor kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tebo semester 1 tahun 2019 meningkat. Tahun lalu tercatat ada 22 kasus laka lantas, sedangkan tahun itu 40 kasus. Artinya terjadi peningkatan 18 kasus dari tahun 2018. Ternyata hanya kasus bayi yang mengalami peningkatan, namun korban meninggal dunia juga meningkat. Tahun lalu hanya 17 orang, sedangkan tahun itu mencapai 19 orang. Korban lukur ringan tahun lalu 37 orang, Tahun Niko tercatat meningkat menjadi 52 orang. KBO selantas Polres Tebo Ibtu Ahmad Jawahari mengatakan untuk kerugian material akibat laka lantas Tahun Niko mencapai 350 juta rupiah. Ahmad Jawahari menambahkan laka lantas di Tebo masih didominasi pengendara roda duo. Anak sekolah, baik tingkat SMP, maupun tingkat SMA. Jadi kita sudah selesai solusi bagaimana cara untuk mengantisipasi agar kesadaran merahunitas dari anak kita yang pelajar ini. Supaya jangan terlampau, karena dia sudah jelas tidak mengundi kesadaran 17 tahun ke atas. Nanti kita antisipasi memperingatkan dan juga seterus memberikan ilmuwan kepada Pak Jiswa agar berhati-hati dan melengkapi kendaraan bermotor serta wajib.